Udah ada nih, Udah ada tahun lalu. Syederalun, Polres Aceh Utara pada Senin 21 Oktober 2024, menerima dua pucuk senjata api, laras lanjang dan laras pendek yang diserahkan warga bersama magasin dan amunisi. Dua senjata api yang diserahkan warga itu berjenis AK-56 dan pistol rakitan jenis FN lengkap dengan magasin dan amunisi. Hal itu disampaikan Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti SHSIK pada konferensi pers pada selasa 22 Oktober 2024 di Mapolres setempat. Pada tanggal 2 Oktober 2024, hari Rabu dari personil Satindra Kamu memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya seorang masyarakat, percana tanakan yang masih menyimpan dan menguasai senjata api sisa konflik Pak 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 dan optional reskrip yang dibuat oleh Pak Kasapinal untuk melakukan penyelidikan dan penggalangan lebih lanjut tentang informasi adanya masyarakat yang masih menguasai dan penyimpan senjata api. Alhamdulillah, kemarin hari Rabu sekitar pukul 12.00 berkat penggalangan tersebut, informen dan sasaran antara penghubungi tim khusus bahwa senjata api tersebut sudah ditemukan oleh target operasi setelah melakukan pencarian dan penggalian di beberapa titik selama titik. Dalam kesempatan itu, Kapolres Aceh Utara didampingi wakakak Polres, Kompol Muhayyad Effendi, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan AKP Imran dan Kasih Propam Ibda Dapot Situmora. Kapolres mengatakan penyerahan senjata api bermula dari informasi intelijen yang menyebutkan adanya seorang masyarakat di Kecamatan Langkahan yang masih menyimpan senjata api sisa konflik. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Kapolres Aceh Utara membentuk tim khusus yang terdiri dari personel opsional intelkam, narkoba, dan reskrim Polres Aceh Utara. Setelah pencarian selama tiga hari, tim berhasil menemukan target dan senjata api rakitan tersebut yang sudah dibungkus dalam goni. Akhirnya orang tersebut menyerahkan senjata api ini kepada tim, dan pada Senin kemarin senjata tersebut diserahkan ke Polres Aceh Utara. Senjata yang diserahkan tersebut terdiri dari satu pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis FN lengkap dengan magazen dan satu butir peluru kali ber 5,7 x 28 mm. Kemudian satu pucuk senjata api laras panjang Aka 56 dengan satu magazen dan sembilan butir peluru kali ber 7,62 mm. Kapolres mengapresiasi langkah masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senjata tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran warga dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. 30 waktu Indonesia Barat, tim khusus bertemu dengan target operasi dan menyaksikan langsung keberadaan senjata api tersebut sudah terbungkus dalam karung atau boni. Kemudian diserahkan kepada kasar interkam selaku dan tim khusus perjalanan senjata api. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 21 kemarin, Bokasatintalkan menyerahkan kepada Bores Aceh Utara. Saya selaku kapolres dan merilis kepada awal media pada hari ini. Ada pun senjata api yang diserahkan. Yang pertama adalah 1 kucuk SMP AK-56 dengan 1 buah magazin serta 9 peluru, bukit peluru yang masih aktif. Masih aktif, mereka-reka media saksikan. Yang kedua, 1 kucuk SMP Pakitan jenis FM dengan 1 buah magazin serta 1 butir peluru yang masih aktif pelurunya. Demikian ini sebagai barang yang diserahkan masyarakat kepada Bores Aceh Utara untuk imbuan kepada masyarakat Aceh Utara. Yang pertama, mari bersama-sama mendukung pelaksanaan kegiatan bergada serta 2024 dan sama-sama menjaga kaktif mas di bilik wilayah hukum Aceh Utara agar aman, damai, dan polusi. Yang kedua, bagi para masyarakat Aceh Utara yang masih menyimpan, memiliki senjata api atau berbentuk senjata untuk diserahkan kepada Bores Aceh Utara. tidak dikenalkan sanksi dan akan diberikan penghargaan dari Tawares Aceh Utara. Demikian, untuk lebih lanjut, kita angkat, Pak Benar ini senjata masih aktif, mungkin awak media bisa melihat sendiri. Jadi, Pak, selama ini, Pak, ini disimpan di mana, Pak, senjata api ini? Disembunyikan, seperti itu. Jadi, masyarakat banyak menimpan di dalam rumah, kadang-kadang ditanam. Ini belum kita gali, kemarin, dia hanya menyerahkan senjata api ini di dalam karboni itu saja. Diserahkan kegiatan. Nah, ini jangan, Pak, dari Pak Bajar, jangan sampai merugikan kepada yang penyerahkan. Ya, masyarakat saja. Ya, masyarakat saja. Ya, Aceh Utara merupakan basis masa konflik. Apakah memiliki senjata api yang masih tertinggal ini bagaimana, Pak? Kalau dari penyelidikan kita masih ada, Jadi, makanya ada impuan dari saya untuk menyerahkan, menitipkan. Kalau misalnya ada senjata bentuknya, kita juga ada TR ini bersifatnya seperti senjata api, bukan senjata olahraga. Itu bisa dititipkan kepada kita. Karena takutnya disalahgunakan. Senjata air shotgun, ini kebanyakan digunakan untuk kerjatan. Padahal itu bentuknya air shotgun. Ya, demikian. Undur, mundur. Undur, hai. Dari Aceh Utara, Jafarudin, SerambiNews.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.